Jadi sekarang ini yang perlu diperlindungan sesuai nolong-nolong anak itu ya, ya inisial anaknya itu. Kasus perseteruan antara Nikita Mirzani dan Loli menciptakan kegaduhan yang mengegerkan dunia maya. Hubungan antara ibu dan anak ini mulai tidak harmonis sekitar sejak setahun yang lalu. Perselisihan antara Loli dan Nikita Mirzani mulai memanas ketika sang anak mempublis hubungan asmaranya dengan Fadel Banjideh. Bahkan keduanya terlibat perseteruan di media sosial. Sampai puncaknya ketika muncul dugaan Loli telah melakukan aborsi atas suruhan pacarnya, Fadel. Terkait dengan dugaan tersebut, ibu tiga orang anak ini lantas membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Lantas bagaimana polisi melakukan penyelidikan dan penyelidikan hingga penetapan tersangka dalam kasus tersebut. Bagaimana pasal-pasal yang bisa dijerat, mengingat korban sekaligus saksi masih di bawah umur. Praktisi hukum, John Mathias, akan mengulasnya lebih dalam. Karena laporan yang diajukan, disangkakan, pasal ini pasal yang cukup berat. Dari Undang-Undang Perlindungan anak ancamannya sudah minimal 5 tahun sampai maksimal 15 tahun. Pasal KUHP 348 soal aborsi, memaksakan persetubuhan bagi anak di bawah umur. Apabila pelapor bisa membuktikan secara saintis dengan hasil visum, maka Fadel selaku terlapor bisa dinaikan statusnya menjadi tersangka. Jadi alasan dia sekarang dipanggil ya, pastikan harus ada alasan yang jelas. Nah, itu yang kalau sakit, memang harus diberikan, dilampirkan surat sakit. Nah, tapi yang perlu dipahami oleh orang yang dipanggil polisi, apalagi ya sifatnya masih terlapor ya, itu memang menurut pendapat hukum kami itu merugikan, rugi dia apabila dia tidak datang. Karena kan sifatnya dalam penyelidik, itu kan masih ada hak pembelian diri itu ya di di panggilan itu. Karena kan sifatnya ini kan baru ya semacam kalifikasi, wawancara. Nah, jadi menurut pendapat kami memang rugi dia kalau tidak datang. Karena dia tidak bisa mengkalifikasi apa yang dituduhkan sama dia. Itu. Ya, pengalaman kita ya selama ini kan dan Artur Lombar Acara juga kemudian dalam perkap Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang tata cara penyelidikan, penyelidikan itu ya dia harus datang. Memang boleh alasan itu ya, tapi alasan itu karena sakit. itu sah saja. Tapi jangan sampai dia itu ngerang-ngerang sakit gitu loh. Dia enggak sakit, tapi dikatakan sakit. Nah, ini sangat akan merugikan dia nanti. Ya, kalau dari peristiwa hukum yang sekarang ya, yang laporan inisial N ya, N itu menurut saya dua alat bukti itu sudah telah. Karena apa ya, dari pasal yang dituduhkan juga tentang Undang-Undang Perlindungan Anak ya, kemudian juga tentang 348 KUKAP ya menurut saya itu sudah sudah dikatakan ya pasti kalau digelar perkara ini tanpa dia dipanggil, tanpa dia datang ke Libekasi juga, itu menurut saya pasti perkara ini akan meningkat jadi jadi tersangka. jadi tersangka. Ini dari perusahaan dari kita menjadi juga spekmen bahwa ini akan digunakan pasal berlapis. Pasal sendiri tidak digunakan pasal berlapis dalam arti karena ini kan awalnya juga diralahkan soal aborsi. Kalau namanya pelakon itu apapun segala cara ya untuk juga akan digunakan pasal berlapis. ya sebenarnya perkara ini sudah perser berlapis ya ya contohnya ya saya bilang tadi dari segi ya undang-undang kesehatan ya nah itu 348 itu kan tentang aborsi itu kemudian undang-undang perindu anak itu sudah jelas di pasal 76D ya sama 76E itu tentang undang-undang perindu anak kemudian juga ada juga di perpung nomor 1 2016 pasal 81 dan 82 jadi ini pasalnya memang sudah berlapis sejarah selamat pasal dari Indonesia selamat sendiri mengasih tentang bahwa dia dia menurut tentang antara yang selamat itu apa yang sebetulnya kemudian sebetulnya ya kalau mempertemukan itu kan ya itu kan sah-sah saja tapi kan apa pelapor mau apa tidak karena itu kan sebenarnya kan di dalam hal ini kan kalau polisi kan melihat perkaraannya dari segi pidananya ini kan bukan kasus delik aduan ini kan tidak penyandang murni ya kalau pun nanti itu di kalifikasikan ke RJ itu misalnya itu sah-sah saja lah tapi kan kalau menurut saya ini kan sebenarnya perkara yang sudah jadi perhatian masyarakat kemudian juga ini kan pedoman juga ya karena kan banyak kasus-kasus ini kan yang terjadi ini kan kasus ini banyak tetapi ya orang banyak tidak tahu jadi menurut saya biarkanlah ini pasti semua berproses karena supaya kan dia enggak terjadi lagi persilu-persilu ini karena persilu ini kan lazim ya terjadi ini di dunia pergaulan anak muda sekarang ya kan anak sekolah terjadi aborsi ya kan padahal kadang banyak pelakunya orang dewasa yang seharusnya melindungi anak-anak ini anak-anak yang terjadi anak-anak itu kan umur 18 tahun ke atas ada juga sekarang di tempat hiburan malam jadi tengok kan kebanyakan kan ada anak-anak 16 tahun nah dengan adanya kasus ini ini akan menjadi pelajaran bagi masyarakat pengusaha juga tempat hiburan malam jangan sampai dia bisa mendeteksi nanti melihat mendeteksi anak-anak yang datang ke sana itu ya kan ya apa umurnya sudah di atas 18 tahun atau belum kalau ya belum ya jangan dikasih ini ya kalau perdamaian itu dalam teori pidana juga boleh tapi kan bukan menghapusnya pidana jadi dia itu sifatnya untuk meringankan meringankan jadi tidak menghapus loh ya menurut saya ya kalau ada statement pengisaran bagi itu apa dia enggak paham undang-undang perimuan nah dia harus baca lagi paham lagi itu karena apa karena disitu udah jelas diatur ya kan diatur situ untuk anak yang 18 tahun ke bawah itu ada perlindungan hukum disitu terhadap dia jadi ya apalagi kan ya si salon tersangka ini kan orang dewasa yang harus dia ngerti bahwa ada aturan-aturan yang tidak memperbolehkan ya ibarat perbuatan seksual yang melebihkan melebihi dari hubungan percintaan orang kemudian apalagi ya tuduhan-tuduhan pasal yang tuduhkan dia melakukan indikasi aborsi jelaskan jelaskan enggak 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 bisa itu dibawa ini ke masalah apa hubungan suka sama suka tetap aja suka dan sama suka kalau anak ini dibawa umur itu dia tetap tunduk dalam mengundang perlindungan maksudnya ini kan bicara itu ya dalam teori perdana kan ada dalam hukum cara pidana kan ada teori namanya penyertaan jadi kan kalau penyertaan penyertaan ya lima-lima ya kalau ada orang mengetahui misalnya ini di tempat penyewaannya misalnya kan dia mengontrak rumah nah ya kan yang mengontrak itu ya anak-anak misalnya dibawa umur 18 tahun yang kategori anak menurut undang perlindungan anak nah ya kan sebagai misalnya ibu kos dia kan harus memberitahu ya kan ngecek itu loh apakah dia ini tentu dia harus ngecek orang tuanya karena apa kalau anak yang dibawa umur memikinkan perikatan hukum sewa menyewa kan itu kan pasti harus dicek dulu ke orang tuanya jadi otomatis ya sama aja misalnya ini anak-anak tersebut anak yang dibawa umur ini dibawa cowoknya yang udah dewasa misalnya ke rumah dia tentu ada kewajiban daripada orang tua dari si cowok gitu ya untuk menanyakan ini misalnya dibawa bermalam disitu nah ini kalau dibiarkan ya pasti kan ya bisa aja dikasihnya orang tuanya akan kena juga berarti membiarkan terjadi pelanggaran undang-undang perlindungan anak karena undang-undang ini kan sejak diundangkan semua orang harus tahu walaupun tidak tahu tapi wajib tahu jadi bisa banyak nanti akan ya kalau di pelakukan diusut oleh penyidik itu akan banyak juga nanti pelaku-pelaku lain yang akan timbul orang yang membantu turut membantu dalam kebuatan ini contoh kan misalnya kalau indikasinya kasus abursi nah itu kan siapa yang membantu misalnya siapa yang bawa ke sana kemudian siapa dokternya melakukan kode etik profesi apa tidak nah contohnya kan kalau anak dibawa umur pasti kan dia minta dulu ini anak siapa dia kan harus minta konfirmasi ke orang tuanya dulu ada izin kalau enggak ya berarti dokternya ya pasti kena juga membantu melakukan perbuatan pidana perbedaan abursi dari dibenarkan dalam dan di polik agar ya kalau dilihat segi hukum satu mungkin untuk kesehatan ya itu yang utamanya kemudian juga ya mengancam apanya keselamatannya mungkin dia kalau melahirkan itu bisa nanti akan berkibat ke nyawanya gitu jadi itu itu alasan yang bisa dilakukan ya dan kalau orang dewasa tentu ya mungkin anaknya udah terlalu banyak ya kan tapi kan orang udah dewasa dan persujuan dari suaminya berdua dengan suaminya datang ke sana bukan dia sendiri sendiri juga gak boleh karena apa kalau itu pun dilakukan nanti bisa aja si suaminya menuntut dokter tersebut jadi banyak persyaratan yang wajib dipenuhi oleh seorang dokter apa akan melakukan aborsi ya kan kalau menurut saya yang inisial n itu udah benar karena apa dia kan membantu dia kan pelapor pelapor tentu dia membantu malah itu polisi masih terbantu dengan dia membantu menghadirkan saksi ya kan kemudian juga alat bukti kemudian dia mendukung ya perbuatan yang ditujukan itu untuk menguatkan alat bukti ya menurut saya itulah yang benar dilakukan oleh seorang pelapor jadi harus ada kerjasama dengan polisi untuk penyidik ya untuk supaya memberikan saksi dan bukti untuk terang-benerangnya perkara persiwa pidana ini yang harus dipaham ini kan WA itu kan namanya sekarang sudah masuk dalam kategori bukti ya karena bukti elektronik namanya jadi menurut saya ya itu ya ya masuklah bukti petunjuk itu jadi kan di 184 KUHABDUT dan Tepung Butian itu kan ada bukti saksi nah kalau aku tengok kan dia udah menghadirkan beberapa saksi ya kemudian bukti surat bukti surat ini kan ya itu PISUM PISUM ya yang yang ketiga ini kan apa Keterang Ali nah Ali ini kan nanti akan muncul dokter ya nah yang kemudian petunjuk nah petunjuk ini apa ya antara ketransaksi dengan alat bukti bersesuaian ini jadi alat bukti petunjuk nah baru yang apa pengakuan dari tersangka atau terdakwah ya tapi kan polisi cuma butuh dua alat bukti nah sekarang dari kategori kita dari perkara ini ini udah lebih dari dua alat bukti nah ini pasti dalam gala perkara akan jadi tersangka udah jelas nah jadi dalam sistem penyelidikan menurut Perkap Kapuri itu nomor 6 2019 itu kan setelah keterangan kalifikasi dan alat bukti dan dan saksisasi diperiksa nanti kalau dia datang juga semacam kalifikasi ya nanti perkara ini kan digelar nah digelar itu untuk menentukan tersangka tapi dari pendapat hukum kita dari fakta yang kita lihat sekarang ini itu alat bukti udah melebih dua polisi udah gak gak akan mungkin lagi mundur gitu pasti polisi akan menentukan tersangka dan yakin juga saya apabila panggilan kedua dia tidak datang pasti ya pasal 16 ya kuhab itu polisi pasti akan melakukan tindakan penangkapan penangkapan akan selekkan dari polisi polisi ini akan datang dan apabila dengan pemanggilan dua yang ada di sini pas dia lihatkan baju orang pakai baju orang pemanggilan kedua sebagai orang lihatnya ya kalau menurut saya ya pendapat saya pasti dia kan datang kesana itu ya sifatnya kan masih kategori terlapor ya ya tentu dilakukan pemeriksaan dulu nah habis pemeriksaan ya pasti kalau untuk dari yang biasa kita tanggungkan perkara mungkin dia pertama datang itu ya belum sampai ke tersangka dulu pasti kan setelah dilakukan pemeriksaan ini sesuai dengan perkap kapolri nomor 6 tahun 2009 tentang ya penyelidikan dan penyidikan itu kan harus gelar gelar internal namanya nah setelah gelar internal ini ya pasti itu akan ada tersangka dan STPDP SPDP pasti akan dikirim oleh kejasahan itu komitmen dari mister M oh kuasa F ini kuasa hukum F Jumat ini kan gak datang nah terus pasti kan akan menyusul panggilan kedua ya nah kemudian apakah polisi berhak itu melakukan semacam penangkapan atau pemanggilan paksa iya 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 udah pasti itu udah diatur di kuhab juga di pasal 16 jadi di pasal 16 sudah akhir satu kuhab itu untuk kepenting penyelidikan penyidik atas perintah berwenang untuk melakukan penangkapan ya bisa dilakukan ya misalnya dia gak datang ya mungkin malamnya ya penyidik bisa melakukan kepenangkapan atas perintah dari penyidik penyidik dia kalau gak datang karena kan sifatnya ini kan baru penyelidikan dan ini kan hak pembelaan diri dia itu kan disitulah diberikan oleh penyidik dengan dia memberikan keterangan keterangnya itu bebas loh apalagi kalau didukung bukti-bukti bahwa dia merasa tidak bersalah seperti pementer dia waktu wawancara di media ya harusnya ini dilaksanakan dan perlu diketahui juga kan namanya dia kan polisi itu akan menengok orang operatif apa tidak nah disini dilukakan nanti akan menjadi pertimbangan penyidik apabila nanti dua alat bukti sudah terpenuhi ternyata dia di tingkatnya ditersangka ini kan ada hak loh hak polisi untuk melakukan penahanan apa tidak ya kan syarat itu kan gue-weinan nanya polisi nah kalau dia operatif ya kan ya polisi penyidik mengatakan tidak perlu ditahan karena orangnya operatif nah inilah menurut saya kerugian yang tidak dilakukannya dengan tidak menghadiri itu jadi sangat merugikan hak membelah dirinya itu loh sekarang itu diberikan ya kalau polisi sebenarnya tidak memberikan hak misalnya tidak tidak mengerifikasi ya kan karena dua alat bukti tiba-tiba langsung dia tersangka kan enggak masalah juga dan awal dia bilang bahwa rakyat semua inisial inisial dan inisial ini kan sebenarnya kalau saya sebagai lihat harusnya di pengadilan ya kalau ini nanti kita menentuk hukuman maksimal perkara ini ya kalau sebenarnya kan untuk pertemuan itu kan ya bisa ini asiatif sekarang kalau menurut saya kalau saya nih PH-nya Mr. P F kalau saya ini pribadi pasti saya ini kan saya tahu sih apakah perbuatan ya klien saya ini udah memenuhi unsur untuk pasal-pasal yang disangkakan dan alat buktinya udah mendukung apa enggak kalau enggak ya saya pasti berinisiatif dong karena kan apa satu ya mungkin dengan saya mendatangi ya saya minta maaf kemudian juga ya saya juga mengakui kesalahan saya ya ya kan nah otomatis kan kalau mungkin lah orang kan namanya kita ini kan beda dengan orang barat ya kan orang timur mungkin rasa ya kemanusianya kan tinggi besar kan karena kan ya di ya di Pancasila juga kan dasar negara kita kan ada namanya musyawarah kan diselesaikan dengan apa ya ini kan akan menguntungkan bagi klien saya karena mungkin dengan kerendahan hati dan mengakui kesalahan itu ya walaupun proses hukum jalan tapi ini kan ada aja sekeringanan sama saya kan ya mungkin saya enggak ditahan nanti ya kan kemudian kemudian juga ya ibaratnya ya mungkin ya kemarahan dari ya korban ya kan orang tua korban mungkin akan meredah ya ya walaupun mungkin ya kalau saya tengok kasus ini ya mungkin dari korban mungkin enggak berat memaafkan tapi ini harus ditempu ya karena apa karena kita akan menunjukkan bahwa kita ini mengakui kesalahan ya kan jadi kan kan bisa aja kan nanti polisi bersifat positif juga kepada si pelaku ya mungkin tidak akan melakukan kepenahanan karena ini kan haknya purgatifnya penyidik mau menahan orang apa tidak apalagi kalau dari pasal-pasal yang ditudukan ini kan ancaman di atas 5 tahun bisa ditahan jelas itu baik kalau sesuai dengan KUHAP kan ancaman hukumnya di bawah 5 tahun itu kan kemungkinan untuk tidak ditahan itu kan ya kecil besar tapi kalau ini kita ya kalau dari pasal yang ditudukan ini ya memang 99% ditahan tapi dalam kata-kata tanya-tanya yang akan mengubah viral anak-anak di bawah melibatkan KPAI dan siapa perkara yang masuk ya sebenarnya kalau perkara gini kan gini KPAI harus turun tangan sesuai dengan tugasnya apalagi undang-undang perlindungan anak itu kan itulah terbentuknya komisi perlindungan anak Indonesia yang pertama dia akan memberikan perlindungan dulu kepada korbannya dengan mengirim psikiatan kemudian juga mengirim psikolog dan kalau masalah yang diberi perlindungan anaknya kalau Mr. P tidak bisa bukan anak dia sudah dewasa jadi sekarang ini yang perlu diperlindungan sesuai undang-undang perlindungan anak itu ya inisial anaknya itu yang anak korban LPSK ya kalau itu ya LPSK itu tugasnya lembaga perlindungan saksi saksi korban nah ini kere itu kan masuk masuk kepada ya orang tuanya Mr. N Miss N itu karena ya apabila dia melakukan permohonan ya wajib diproses dan diberikan perlindungan itu tugasnya LPSK itu kan negara yang membayar itu mereka ini digaji oleh negara jangan sampai lalai dia mengalukan tugas itu terima kasih Terima kasih telah menonton